Jangan buru-buru mengatakan kalau kita doa memohon kebaikan, loh kok tidak diijabah. Bisa jadi Allah berikan dengan yang lebih baik daripada yang dia minta. Kemudian, Waminha dan diantaranya atau salah satunya Iddikharuhu liyaw min yakunu ahwaju ila thawabihi Disimpan oleh Allah doanya ini ya Dan diberikan ganjarannya pada hari yang dia sangat membutuhkan itu. Di dunia tidak diijabah oleh Allah. Tapi menjadi tabungan. Kan doa itu ibadah. Kan kemarin kita pelajari. Allah itu murka kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Karena berarti tidak tahu diri. Ada orang tidak pernah mengangkat tangan, tidak pernah tadorok kepada Allah ini. Berarti orang tidak kenal dirinya dan tidak kenal Allah. Makanya doa ini istimewa. Karena menunjukkan bahwa seorang hamba itu tahu siapa dirinya. Dia adalah fakir sangat membutuhkan Allah. Dan tahu kepada siapa dia menampatkan semua urusannya. Tidak diijabah di dunia tapi disimpan. Kalau ini sudah kita fahami maka tidak ada lagi istilahnya males berdoa. Apalagi sampai ngambek tadi ya. Karena selalu ada harapan. Kalau tidak diijabah hari ini mungkin diijabah besok. Kalau sudah lama kita berdoa belum muncul. Barangkali Allah menghendaki ini menjadi tabungan akhirat kita. Akurat saya. Nanti saya petik balasannya di saat saya paling membutuhkan ganjaran ini. Di akhirat itu yang dibutuhkan apa? Kalau bukan amal-amal soleh yang kita tanam. Kemudian diterima oleh Allah dan dapat baksa. Ya.